Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Cemeng tampak sudah terlelap di bawah kasur Nusa. Sedang Nusa tidak bisa memejamkan matanya. Ia gusar tidak bisa tidur. Karena ia baru saja teringat bahwa ia belum menyiapkan alat mewarnai untuk besok pagi. Nusa pun langsung turun dari kasurnya dan mengendap-ngendap ke kamar kakaknya Tara. Ia berharap kakaknya masih menyimpan sekotak pensil warna. Perlahan Nusa membuka pintu kamar kakaknya. Ia berjalan mengendap mendekati kasur kakaknya. Dengan sedikit keraguan ia membangunkan Tara dengan setengah berbisik. Kak Tara! Tara terbangun dan kaget melihat Nusa tiba-tiba berdiri di samping kasurnya. Astaga! Kukira ada hantu di kamarku. Sedang apa kau, Nusa? Dengan wajah polosnya, Nusa menceritakan kegelisahannya pada kakaknya. Apa kamu masih menyimpan kotak pensil warnamu, kak? Aku lupa menyiapkannya sore tadi. Hmm, aku tidak ingat. Sepertinya sudah ada di gudang sekarang. Sudah lama aku tidak memakainya. Wajah polos Nusa berubah cemberut. Lalu bagaimana, kak? Kamu sudah bilang pada ayah ibu belum? Nusa menggeleng. Matanya kini mulai berkaca-kaca. Takut! Sebaiknya kamu bilang pada mereka. Katakanlah sejujurnya. Mereka pasti mengerti. Nusa mengangguk. Perlahan ia berjalan keluar kamar kakaknya dengan langkah yang begitu berat. Namun, sebelum langkah terakhirnya untuk menutup pintu kamar kakaknya, tiba-tiba Tara memanggil. Perlu kutemani tidak? Dengan senyum lebar, Nusa mengiakan tawaran sang kakak. Ia mengangguk penuh kelegaan. Tampak sang kakak begitu perhatian. Ia mengerti bahwa si adik yang melakukan kesalahan itu membutuhkannya agar bisa menguatkan hatinya. Kemudian, mereka berdua bersama-sama keluar kamar menuju ruang keluarga untuk menemui ayah dan ibu mereka. Pada ruang keluarga, terlihat ibu sedang menyulam di sofa. Disorot lampu kuning yang membantunya untuk memperhatikan jarum-jarum sulam. Sedangkan ayah duduk di sebelahnya, merapikan berkas-berkas pekerjaan sembari menyaksikan siaran televisi malam. Sepertinya, mereka berdua tidak begitu mendengarkan kegaduhan dari kamar anak-anak mereka. Masing-masing fokus pada apa yang sedang mereka kerjakan. Pada jalan menuju ruang keluarga, Nusa terus berjalan di balik tubuh sang kakak. Ia rasanya sangat ketakutan. Tentunya, ia menyimpan perasaan bersalah dan takut kena marah oleh ayah atau ibunya. Pada ujung lorong menuju tangga, Nusa menarik baju kakaknya dan menyuruhnya untuk berhenti. Tampaknya, Nusa ingin berubah pikiran. Karena semakin mendekati ruang keluarga, ketakutannya malah semakin memuncak. Kak, balik ke kamar saja yuk. Tidak usah bilang pada ayah ibu. Biarkan besok aku dimarahi saja oleh ibu guru. Sudah, kamu tenang dulu. Percaya padaku. Jika kamu berkata yang setujurnya, pasti ayah dan ibu tidak akan memarahimu. Tara pun terus menenangkan adiknya. Memberinya kepercayaan supaya berani untuk berkata jujur pada orang tua mereka. Meskipun telah melakukan sebuah kesalahan. Mereka berdua sudah menuruni tangga. Dan berada di belakang sofa tempat orang tuanya duduk. Tiba-tiba ibu berteriak. Aduh! Nusa dan Tara serempak kaget dan ikut berteriak. Hah? Ibu langsung mengecuk jarinya yang terkena jarum sulam. Dan ikut kaget akan kehadiran anak mereka. Ayah pun juga. Namun, ia tidak menunjukkannya. Loh, kenapa kalian belum tidur, nak? Tara dan Nusa berjalan mendekat ke sofa. Lalu mereka duduk di sebelah sofa ayah dan ibunya. Nusa masih saja menyembunyikan wajahnya di balik punggung sang kakak. Ada apa, nak? Nusa mau ngomong, ya? Ada apa, Nusa? Tidak, Nusa seperti terlipat. Sehingga tidak bisa berbicara. Ia tampaknya benar-benar ketakutan. Sang kakak terus menenangkannya. Katakan sejujurnya. Mata Nusa kembali berkaca-kaca. Namun, sang kakak kembali menenangkannya. Maafkan Nusa ya, ayah, ibu. Nusa lupa menyiapkan kotak pensil warna untuk besok pagi. Nusa pikir kak Tara masih menyimpannya. Dan ternyata tidak. Ibu tampak panik dan membereskan alat sulamnya. Sedangkan, raut wajah ayah tampak begitu dingin. Sampai-sampai, ia menghala nafas yang begitu dalam. Nusa tampak lega bisa mengutarakan perasaan bersalahnya. Namun, masih saja takut akan reaksi orang tuanya. Ya sudah, besok pagi sebelum berangkat sekolah, kita mampir ke toko alat tulis yang sudah buka ya. Tampak raut muka Nusa hampir tersenyum lega mendengar komentar dari ibu. Matanya sudah tak berkaca-kaca lagi. Bibirnya hampir menyimpulkan senyuman. Namun, seketika berubah, sesaat ayah memberikan tanggapan. Kenapa bisa sampai lupa, Nusa? Nusa tertegun mendengar pertanyaan dari ayah dengan nada agak tinggi itu. Kini, Nusa hampir menangis. Harusnya, kamu memberitahu ayah sedari sore tadi, saat toko-toko masih buka. Jadi tidak merepotkan seperti sekarang ini. Aku lupa, ayah. Pecah tangis Nusa tak tertahankan. Ia merontak dan berlari menuju kamarnya. Ayah jahat. Suasana malam itu jadi tegang. Ibu mencoba untuk mencairkan suasana. Harusnya tidak usah sekeras itu memarahi Nusa ya. Wajar seorang anak melakukan kesalahan. Ibu betul. Tapi setidaknya Nusa tahu bahwa ia melakukan kesalahan dan perlu diingatkan. Ayah juga benar. Tapi, lain kali jangan sekeras itu ya. Tadi itu terlalu keras ya. Hei. Baiklah. Besok tidak ayah ulangi. Ya sudah. Sekarang ibu tenangkan Nusa ya. Ayah jadi merasa bersalah. Hei. Iya. Ayo Tara, kita ke kamar adikmu. Baik pu. Kemudian, ibu dan Tara masuk ke kamar Nusa dan menenangkannya hingga tertidur. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah Selalu ingat apa yang kita butuhkan dan jangan memberitahu secara mendadak agar tidak membuat orang lain panik. Jangan lupa saksikan kelanjutan kisah Nusa minggu depan. Bagaimana Nusa akhirnya mendapatkan kotak pensil warnanya untuk pelajaran menggambar. Sampai jumpa di minggu depan. Dadahhh! Dadahhh!